Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada pagi hari ini, saya didampingi oleh Pak Ianto Abu Samad dan Dr. Yana. Dr. Yana ini sebagai Direktur Rumah Sakit Ainun Habibie. Saya akan melaporkan laporan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Gerontalo pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, pukul 9.30 WIB. Yang pertama, teman-teman sekalian, pada hari Selasa, kemarin 28 April 2020, jam atau pukul 20, kami menerima 61 specimen hasil pemeriksaan dari Balai POM Provinsi Gerontalo. Dengan rincian hasil, ada 59 specimen yang negatif, ada 2 specimen yang positif, Tetapi, 2 specimen yang positif ini tidak menambah jumlah kasus, karena 2 specimen yang positif ini adalah pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif sebelumnya, dan sekarang sementara dirawat di RSAS. Yang 2 orang tersebut adalah LA, perempuan 41 tahun yang di Dunggoraya, kota Gerontalo. Ini PCR yang pertama itu positif, tanggal 25 April 2020, dan tanggal 28 April kemarin itu masih tetap positif. Tetapi, pasien tersebut keadaan umumnya saat ini baik. Yang kedua, dari 2 yang positif tadi, SMM, perempuan 26 tahun di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Pohuwato, PCR positifnya itu tanggal 25 April 2020, dan sekarang pada tanggal 28 April, PCR masih tetap positif. Jadi, 15 pasien kita yang satu sudah meninggal, jadi sisa masih ada 14. Yang 14 ini, ada 2 di antaranya yang sudah 2 kali swab negatif. Berarti, mereka sudah dinyatakan sembuh, dan insya Allah pada hari ini mereka akan pulang, Alhamdulillah, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. siapa mereka itu adalah yang pertama, pasien 02 MRM, laki-laki, 24 tahun, Kelurahan Tamalate, Kota Korontalo. PCR-nya yang positif yang pertama adalah tanggal 15 April 2020, setelah di-sweb yang pertama, negatif, tanggal 25 April 2020, dan swab yang kedua, yang kemarin, negatif, tanggal 25 April, eh, kami ulangi, tanggal 28 April 2020, pasien yang kedua yang bisa pulang dan dinyatakan sembuh, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya ingin informasikan adalah pasien 03, pasien 02 dan 03 ini, adalah ibu dan anak. Yang pasien 03 ini, LN, perempuan, merupakan ibu dari pasien 02, 53 tahun, Tamalate, Kota Korontalo, PCR positifnya itu tanggal 15 April 2020, dan swab pertama negatifnya, 25 April, dan swab yang kedua kemarin, tanggal 28 April, sehingga, Alhamdulillah, mereka berdua ini dinyatakan negatif, dan sudah bisa pulang dalam keadaan sembuh. Pada tanggal 29 April, hari ini, jam 7 tadi, kami menerima hasil pemeriksaan, 55 spesemen, dari Laboratorium Balai POM, Provinsi Korontalo, Alhamdulillah, dari 55 ini, semua hasilnya negatif. Jadi, total, dari 15 pasien, yang terkonfirmasi positif, di Provinsi Korontalo, rinciannya, meninggal, satu orang, sembuh, dua orang, berarti, yang masih dirawat, adalah 12 orang. 12 orang ini, rinciannya, yang masih, swab positif itu, masih ada dua orang, kemudian, yang baru masuk, di mana, di antaranya, ada, yang baru masuk yang kemarin, pasien 15, itu masih tetap positif, yang, swab negatif pertama, itu, sembilan orang, insya Allah, kami akan swab yang kedua, jika swab yang kedua, yang sembilan orang ini negatif, maka, insya Allah, kita bisa pulangkan, dalam keadaan sembuh. Teman-teman sekalian, saya perlu informasikan juga, bahwa kemarin, ada satu orang, yang masih, menunggu, PDP, yang meninggal, di rumah sakit Dunda, yakni, SWR, perempuan, 29 tahun, yang meninggal, pada tanggal 27 April, 2020, pukul 11.30 Wita, Kabupaten Korontalo, dengan, rapid test positif, Alhamdulillah, yang, kemarin, pada tanggal 28, yang jam, 8 itu, kami terima, termasuk, yang bersangkutan negatif. berarti, yang meninggal, tinggal satu, yang belum ada hasil, Alhamdulillah, ini sudah ada hasilnya, dan hasilnya, negatif. Informasi yang berikutnya, kami ingin, sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa, total sampel, yang sudah, diperiksa, di Balai Pong, Provinsi Korontalo, Provinsi Korontalo, ada, 192, 192, spesimen, dimana, pada 24 April, itu diperiksa, 31 spesimen, sudah ada hasilnya, tanggal 25 April, itu ada 12 spesimen, sudah ada hasilnya, tanggal 26 April, ada 33 spesimen, sudah ada hasilnya, tanggal 27 April, itu, 61 spesimen, sudah ada hasilnya, dan tadi, tanggal 28 April, ada 55 spesimen, sudah ada hasilnya, dengan rincian, dari 192 itu, ada 4 yang positif, dan, 188, yang negatif, ini, sebagai, informasi, yang bisa kami sampaikan, pada, pagi hari ini, ada yang, mau konfirmasi, silahkan, cukup ya, hari ini, insya Allah, rencana, yang dua orang, tadi, saya sudah informasikan, di atas, itu akan, dipulangkan, karena sudah dua kali, swipe negatif, ada lagi, cukup ya, cukup, oke, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih, selamat menikmati, Terima kasih.